Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel teteh simpur jaya di video kali ini kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya teman-teman dan alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi ya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat juga disana ya selamat beraktifitas dan tetap semangat tentunya ya nah di video kali ini kita akan membereskan aneka mie instan teman-teman ini baru datang dari Indomarko ya ini sore hari teman-teman ya ini suasana sore hari dan ini kebetulan pengirimannya sore sekali ya teman-teman udah mau mahrib ini jadi kita harus siap-siap juga mau maghrib sekaligus beresin barang yang datang ini ya teman-teman ini kita lumayan repot juga kalau sore begini ya pas kita mau mandi atau mau sholat maghrib gitu ya pas datang barang gitu jadi kita harus apa namanya extra gesit ya tambah lagi semangatnya di warung ya dan ini mas-masnya juga sangat semangat sekali teman-teman karena mungkin sudah sore dan jadi supaya tidak terkena macet dan cepat pulang ke rumahnya ya teman-teman gitu dan ini lumayan banyak juga pesanan kali ini ya teman-teman ini ada beberapa aneka rasa mie instan ya yang baru saya pesan teman-teman ya dan ini kebetulan stoknya sudah mulai kosong ya kita mau tambah lagi kali ini dan ini barang-barang terlaris menurut saya di warung sembako saya aneka mie instan ini produk dari Indomarko ya diantaranya saya memesan pop mie rasa kari ya teman-teman disini per kartonnya itu 99.600 isinya 24 ya saya masih jual 5.000 rupiah ya teman-teman per cupnya lalu ada juga aneka bumbu racik ya teman-teman disini saya memesan bumbu racik nasi goreng dan ikan goreng ya disini perencengnya itu 15.135.000 ups salah teman-teman harganya ya mahal banget sih racik gorengnya maksudnya itu 15.135 ya teman-teman disini saya menjual dengan harga 2.000 rupiah per sasetnya ya lalu ada juga Indomie rasa ayam spesial ya teman-teman disini harga per kartonnya 106.600 ya saya jual disini 3.500 10.000 itu 3 bungkus ya teman-teman dan ada juga sambal pedas sambal botolan gitu ya yang 135 mili disini saya pesan hanya 1 lusin teman-teman ya dan saya disini 1 lusinnya itu 69.000 ya saya jual disini 7.000an ya teman-teman satu botolnya dan ada juga Indomie soto disini per kartonnya 106.600 ya saya jual 3.000an berbungkusnya 9.000 3 bungkus ya teman-teman seperti itu dan saya juga membeli Indomie goreng spesial plus 3 karton ya disini harga per kartonnya 112.000 teman-teman dengan harga jual disini saya 3.500 satuannya kalau 10.000 itu 3 ya dan ini ada ibu yang membeli Energen 1 renceng ya teman-teman disini saya jual harga per rencengnya 18.000 semua rasa sama harganya ya 18.000 per renceng kalau satuannya itu 2.000an ya teman-teman dan lanjut lagi ini ada Indomie ayam bawang satu kartonnya itu 106.600 sama seperti harga Indomie soto ya teman-teman disini saya jualnya 3.000 per bungkusnya dan lalu lagi ada Indomie kari ya disini harga per kartonnya 112.800 ini lebih mahal teman-teman Indomie kari ya harganya disini saya jualnya 3.500 dan untuk 10.000nya 3 bungkus gitu ya teman-teman ini pak suami ya kakang Prabu lagi ngecek Indomie yang datang kali ini dicek dulu teman-teman biar tidak ada yang salah-salah gitu ya biar tidak ketinggalan barang kita ataupun tidak kelebihan biasalah seperti ini kalau barang datang kita selalu cek-cek dulu ya teman-teman menyesuaikan dengan harga dan barangnya apa saja gitu yang dipakturnya itu ya kita sesuaikan dengan barang yang turun gitu harga mie instant di tahun baru ini cukup stabil ya teman-teman harganya tidak seperti telur naik turun terus setiap harinya ya kalau Indomie itu cenderung lebih tetap seharganya standar gitu ya teman-teman dan tetap stabil harganya tidak seperti telur naik turun setiap hari ya teman-teman lanjut lagi ada pop mie pedas geledek ya disini per kartonnya 57.175 ya jadi totalnya satunya itu modalnya itu 4.766 rupiah kita jual disini 6 ribuan ya teman-teman yang ini rasa pedas geledek pop mie-nya ya dan ada juga sari mie goreng ayam ya disini harga per kartonnya 84.350 saya jual disini 4 ribuan persatuannya ya dan ada juga sari mie goreng ayam kecap ya disini per kartonnya 84.350 rupiah dengan harga jual disini saya 4 ribuan satunya ya teman-teman lalu ada juga sakura goreng ya disini per karton 62.250 rupiah disini saya eserannya 2 ribuan satunya teman-teman kalau ada yang beli 10 18 ribu gitu ya lalu ada juga saya membeli indomie ayam bawang ya disini per kartonnya 104.400 saya jual masih 3 ribu sama ya seperti indomie soto gitu teman-teman dan ada juga mie kuning ya mie telur 3 ayam disini per kartonnya 80 ribu si per kartonnya itu 20 ya teman-teman jadi disini sudah modalnya 4 ribuan saya jual disini 5 ribu satuannya ya teman-teman nah ini sudah menjelang malam teman-teman ya selepas maghrib ini sudah ada beberapa orang yang berbelanja juga teman-teman dan kita kembali beraktifitas seperti biasa ya teman-teman di warung sambil nunggu pembeli sambil membereskan mie instan yang tadi ya dan ini saya mau membereskan juga minuman teman-teman ya agak kesulitan lewat kalau ditaruh disini saya mau beres-beres sebingung beresinnya teman-teman ya kita lihat-lihat lihat dulu tempat yang kosong di sebelah mana gitu ya teman-teman ini kalau ada suami enak ya sambil beres-beres sambil ada yang ngelayanin pembeli gitu kalau perdua itu serasa ringan ya pekerjaan teman-teman gitu kalau sendiri tuh kerepotan beres-beres sambil melayani pembeli tuh lumayan repot ya teman-teman nah itulah ya teman-teman video saya kali ini info harga Indomie di tahun baru ya teman-teman dan beberapa aktivitas saya di warung Spoko ya tetap semangat semuanya menjalani usahanya agar laris manis ya tanjung kimpul laris manis tanjung kimpul barangnya habis uangnya kumpul ya berputar lagi uangnya dibalikan lagi ke barang-barang supaya berlipat gana keuntungannya teman-teman ya untuk teman-teman yang baru memulai usaha ini tetap semangat ya dan tidak usah hiraukan harga sembako yang naik turun ya kita tetap mengikuti pasaran harga jualnya teman-teman ya supaya barang kita itu cepat berputarannya dan cepat lakunya gitu teman-teman tetap dukung channel ini supaya lebih berkembang ya teman-teman jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati